Halo semuanya balik lagi di Ninja Hiroshi era teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas workshop Byakugan Kaguya teman-teman Karakter yang baru aja masuk di spender 20.000 kemarin hari Rabu tanggal 14 Dan di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana build, tips, dan saran Apakah emang nantinya ini karakter tuh wajib digaca Entah nanti di spender 10.000 nya atau sekarang waktu di 20.000 nya teman-teman Dan mungkin nanti ada beberapa rekomendasi opsional juga tentunya build-build skill untuk si Byakugan Kaguya ini teman-teman Oke kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama Secara desain Secara desain aku no comment sih Karena ini udah bagus banget desain yang dibikin sama si Ryzel Tapi entah kenapa pas masuk di in-game Itu buruk banget cuy serius ya Patah-patah 8bit atau apapun itu mungkin kalian juga udah pada paham dan udah pada ngeliat sendiri kan Gimana buruknya gambar desain Atau aku ada sempet baca komen pikselnya kecil atau rendah atau gimana gitu Ya pokoknya itulah ya guys ya Itu murni kesalahan dari GM Entah itu emang disengaja kayak begitu Atau emang nantinya bakal di fix lagi sama GM Kita tunggu kelanjutannya ya guys ya Kalau aku sih harusnya di fix lagi ya Kalau aku lihat dan baca-baca komen tuh katanya Duri-duri yang di belakangnya itu juga gak ada guys Pas ku cek emang gak ada ya guys ya Itu mungkin sedikit cara GM untuk nge-compress karakternya itu Biar gak terlalu gede banget size untuk gamenya Mungkin ya guys ya Aku juga gak paham alasannya seperti apa Untuk kuatnya tertinggi ya guys ya 258 ini tertinggi saat ini teman-teman Untuk cakranya si Kaguya ini tanah Otomatis cukup kuat ngehadapi atau ngelawan cakra-cakra kayak air ya guys ya Counternya listrik Listrik sih udah main banyak juga Cuman yang meta itu sebenernya gak begitu banyak ya Paling-paling indera aja Kalau aku lihat di server 1 itu banyak yang nge-build indera juga Bahkan ada yang ternak indera juga kan Salah satunya sih itu teman-teman Yang menurutku cukup bagus di cakra listriknya Kaguya ini juga punya skill original atau skill bawaan yang dia miliki Dengan nama Demising Thrust of UR Cakranya tanah, damage-nya 400% strength Damage 400 sebenarnya gak tinggi banget ya guys ya Untuk ukuran skill DPS atau damage per second Itu kayaknya kurang banget ya Untuk skill efeknya Setelah aku baca budget komen juga Ada yang bilang kalau 1 turn doang itu kurang nge-fek ya Harusnya 2 turn dan ya mungkin 3 atau berapa Itu kebanyakan sih kalau 3 sih Tapi kayaknya menurutku Mau bagaimanapun guys ya Reduce 50% defense Kepak gak kepakai Itu tetep nge-fek Tapi kalau kita lihat meta yang sekarang Itu kayaknya kurang cocok Karena meta yang sekarang Orang-orang itu udah bawa healing gitu Jadi kayaknya mau di-break defense 50% sekalipun Kalau dia masih bisa nge-heal Dan deploy dengan deploy yang cukup tinggi Itu bakalan masih tebal juga sih Menurutku sih kayak gitu Jadi Reduce defense ini kayaknya kurang begitu worth it Untuk di meta sekarang Itu menurutku aja sih guys ya Mungkin ada yang punya pandangan lain silahkan monggo di komen aja Prok rate nya 21% dan ini skill bisa ke trigger 2 kali Sebenernya oke aja ini skill tuh bisa ke trigger 2 kali sih Yang disayangkan tuh dari damage nya yang menurutku lebih kecil ya Daripada skill-skill yang berefek di ninja-ninja sebelum ini gitu Nanti bakal aku kasih contoh lah salah satunya Itu untuk attribute nya bagus ya Kalau ninja baru sih ya no comment sih Tetep ada salah satu yang jadi top attribute ya Contohnya disini Bekugan Kaguya attack nya 295 Itu top attribute attack teman-teman ya Bersama sama sama siapa itu lupa aku Defense nya 296 Ini gak tertinggi Tertingginya masih si Nagato Sama Obito sorry attack nya HP nya 2959 Ini juga masih kalah sama Nagato bukan Obito Nagato Edo Terus agility nya ini tertinggi teman-teman sekarang 298 ini cuman ada Kaguya doang Yang sebelumnya 297 itu ada banyak tuh Ada 5 atau berapa ninja yang punya agility 297 Tapi sekarang tertinggi miliknya si Kaguya ini guys Mantap jiwa Ini untuk deskripsi awalnya Kita lanjut ke build skillnya Yang pertama ada ninjutsu skill Dimana untuk rekomendasiku banget ya Mungkin kayak begini guys Ya ini salah satu susunan skill Untuk chakra tanah terbaik menurutku teman-teman Kalau kalian belum dapet yang salah satunya Sebenernya ada pilihan lain sih guys ya Cuman ini salah satu contoh yang menurutku cukup bagus ya Untuk slot 5 Untuk slot 4 nya tinggal kalian kurangin 1 aja Untuk skill DPS nya yang paling pojok kanan Itu boleh banget Pilih lah antara salah satu itu Yang terbaik menurutku kayak gitu guys ya Untuk pilihan lainnya ada skill debuff Yang lain lah yang ngomongnya Ada reflect, ada time bomb, ada sendrigan Atau bahkan ada skill regen Sorry bukan regen dong Revive nya miliknya si Nagato Edo guys Itu juga cukup oke ya guys ya Kan kalau kita pasangkan ke chakra tanah Itu kan gak ada tanda panah ke bawah juga kan Jadi ya it's okay gitu Gapapa Ini soalnya chakra nya air guys Untuk skill revive nya Nagato Edo Ya sama kayak sendrigan juga Untuk skill debuff nya Atau buff nya Kalian bisa pilih antara 2 skill ini Yang menurutku cocok di chakra tanah ya guys ya Itu antara 2 ini Kalian bisa pilih salah satunya Ya salah satunya Kalau kalian gak pengen ganti skill bawaan si Biakugan kaguya Kalian bisa pake juga Itu skill biakugan Yang masih bisa Ngereduce defense Atau mungkin kalian pengen pake skillnya Kurosuci Yang dimana itu bisa Ningkatin defense nya Kalau usah Ningkatin defense 200% ya Itu banyak juga sih guys ya 200% tuh Sama kayak 3 kali lipat defense kalian Kalian bakal dapet defense 3 kali lipat Itu gila sih guys ya Jadi ya seperti itu Untuk susunan skillnya Kalau ada yang mau ditanyain Monggo banget ya Seputar Susunan skillnya Kalau ada yang mau nge-rex juga Oke Untuk TB nya tetep jelas ya guys ya Beberapa TB UR di bawah ini Itu udah cukup terbaik menurutku Untuk summon nya yang terbaik Ya inilah ya Ada buntah rampage sama slug speed Ini no debat banget sih guys ya Kalian bisa pilih salah satu Di antara 2 summon Yang menurutku terbaik ini Kalau kalian pengennya fokus ke heal ya Kalian bisa pake Adik-adiknya slug speed ya Yang S sama yang C Bahkan aku lihat Beberapa player masih ada yang pake Termasuk aku juga Juga pake Healing yang C teman-teman Summon nya Oke kita masuk ke slide terakhir Untuk ninja dan skill After test ku Kemarin teman-teman Untuk yang pertama Quality tertinggi Jelas ya guys ya 258 update Pertanggal 14 Agustus 2024 Terus untuk start attack Tertinggi juga 295 Biarpun itu sama kayak Si Obito Westmark Tapi tetep tertinggi gitu Agility nya pun juga 298 Dia sendirian Untuk kaguya nya Untuk prediksi deploy nya Bagus ya harusnya Mungkin sinergi Ninjanya itu bakalan banyak Terus untuk skill attack nya Dengan damage 400% Strength nya Itu kayaknya gak Begitu tinggi ya Seperti yang ku bilang tadi kan Terbilang kecil Untuk dijadikan DPS Alangkah baiknya Kalian kombokan Dengan satu skill Murni DPS Murni attack Yang bisa dibilang Itu di atas 500% ya Kalau gak ya 500% Itu bagus ya Kayak moonshield Gitu-gitu udah Bagus banget lah Terus untuk skill effect nya Dia ini bisa ngeredus 50% defense For one turn Menurutku Seperti tadi yang ku bilang juga Itu kurang Begitu cocok untuk di meta sekarang Coy Terus untuk animasinya Si bisa ku bilang Baik Bagus lah ya Ya bisa dikatakan Animasi-animasi ledakan Kayak gitu tuh Ciri khas Buatan si Reisel Banget sih Mungkin ada Berapa part Yang diubah Dari segi gambar-gambarnya Tapi tetep Ledakannya itu Ciri khasnya Reisel banget sih Menurutku kayak gitu guys ya Dan untuk kesimpulan terakhir Pull or skip Untuk si Beakugan kaguya Mungkin kesimpulannya Kurang lebih sama Kayak di video workshop Yang sebelum-sebelumnya Menurutku sendiri Kalian boleh banget Gacha ya guys ya Dengan pertimbangan Ninja favorit Dan spendernya itu Emang kalian cari gitu Contohnya Spender 10.000 Kalian cari Spender 7.000 Kalian cari Spender 5.000 Kalian juga cari Butuh gitu loh Jadi ya Oke-oke aja Kalau kalian pengen gacha Biakugan kaguya ini Di spender 20.000 Tapi teman-teman Kalau aku pribadi Boleh ngerekomendasiin Kalau bisa sih Skip aja Tunggu Spender 10.000 Itu masuk kaguya Baru kalian Hantam dah tuh Sebanyak-banyak mungkin Itu juga bagus lah Menurutku Kayak gitu sih Kalau kalian emang Pengen Ngebuild kaguya Untuk jangka panjang Jadi kayak gitu Dan yang terakhir Untuk spender 10.000 Ini opsional banget ya guys ya Sesuai kebutuhan kalian Itu ada si Indra Kalau kalian emang butuh Indra Kurang Indra doang nih Buat ngelengkapi deploy kalian Mungkin kan udah dapet Asura Atau siapapun itu Kurang Indra doang Itu worth it Tapi kalau kalian Maksa belum punya deploynya Indra Teman-teman yang lain Kalian pengen dapetin Indra Cuman pengennya doang gitu Tapi gak ngelihat kondisi akunya Itu kayaknya salah juga guys Ya saranku sih Tahan-tahan aja dulu Tunggu nanti Kalau emang kalian udah hoki Salah satu deploy muncul Potensinya Baru kalian tentukan Untuk gacha Dispender 10.000 Itu apa Nunggu ninja apa Jadi seperti itu Teman-teman ya Kurang lebih Kayak gitu aja Untuk pembahasan workshop Biagukan kagunya kali ini Kalau ada yang salah Ada yang kurang Silahkan di komen Kurang lebihnya sorry See you next video Dan mantap jiwa guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton